Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rencana hari ini bakal ngerakit grand mag ya itu tinggal finishing nyucinya ini belum tuh begitu tuh tapi nanti Insyaallah bersih ini yang direndam seperti apa harusnya diangkat bersih ya tuh udah mulai udah ngelupas hitam-hitam yuk nih tuh ini nanti enak nyucinya Oh ini udah hilang malah ya udah ngelupas Oke biarin diri terus laporan kerja satu unit APV ambulan calon ambulan sudah selesai pemasangan lampu-lampu general check-up dari kaki depan sampai kaki belakang sampai mesin-mesin air radiator Alhamdulillah kelar kemarin sore ya udah test drive tadi malem tinggal paling ganti ban yuk sporing balancing Oke loh dong sampai berhantakan guys dua hari yang lalu full sampai enggak muat empat ini yang dua tak tinggi taruh sini satu kol tss yang di stator nembak waktu kita bongkar mesin ini kontaknya Oh bukan kontak sudah ganti pakai carry Oke seperti ini kondisi unitnya setelah aduh ini baru nyala kemarin sore sih guys baru nyala kemarin sore yuk enggak cantolin dulu oke nah udah bersih udah glowing yuk oke kita hidupin yuk kita panasin pagi ini oh yuk tuh nger enggak suaranya tak jelas no yuk sambil munamuni sambil laporan itu yang biasa kalian sebut rotak yuk nah ini bahasanya karena orang Jawa sebenarnya itu namanya full-pump sama-sama full-pump tapi low pressure kegunaannya itu untuk full-pump mobil konvensional atau karburator gitu ya Nah meskipun sama-sama full-pump full-pump jenis ini ditaruh ke unit evi enggak bisa karena dia low pressure nah begitu juga sebaliknya kalau full-pump high pressure untuk mobil evi kita taruh disini enggak bisa banjir yuk Oke karburator enggak kuat nahan nah itu sementara yuk jadi tolong bedakan yuk kalau yang ini namanya rotak itu karena diberi nama karena suaranya Wong Jowo roto-roto mekanik Jawa itu memberi nama sesuai dengan suara atau yang dilihat gitu yuk suaranya kan ini trrrrrr kalau udah penuh tak 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 itu disebut rotak yuk karena dia nganggapnya rotak tak 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 gitu lagi dengerin lagi nah oke itu rotak itu rotak ini unitnya udah ready Alhamdulillah yuk kemarin sore naik nyala langsung tanpa kendala Alhamdulillah yuk tanpa injek gas tanpa papa mati Oh kalau udah panas enak ya Oke oil pressure dapet langsung yuk tuh Oke stater mesinnya langsung mati yuk tuh yuk nih koltss yang waktu kita bongkar mesinnya di stater nih ketika akan terjadi proses pembakaran atau tenaga pas api keluar bersamaan dengan pemadatan kompresi Hai Udara dan suara bakar maka cuman yang terjadi akan lengkap karena kompresinya kurang kasus gitu Oke ini dipanaskin aja dulu lihatin kita ada satu unit TPSS lagi parah jangan nih guys Oke tuh tuh sampai pak pindahin ke lahan tetangga ya nih kolinya keluar dari kenal pot serpionnya gak ada unit kayak gini kita lihat nah ini yang ngasih ya ini kode SSS apa yang jadi kode SSS yang ngasih ya ini kode SSS yang ngasih ya ini kita mau mau tururin mesinnya hari ini ya dengan keluhan olinya sering berkurang yuk karena dikenal pot keluar oli terus yang kedua air terlalu keren gak ada air radiatornya habis terus kalau pagi itu di stater mesti ngalah rpmi tinggi lambat banget untuk turun coba ini belum nyala sama sekali oke 1500 turun loh tuh pas turun Oh maksudnya lebih bertahan di 1500 tapi enggak turun-turun ya turunnya lama enggak nyampe 500 video karena raja air radiatornya habis kondisinya kotor gitu kemungkinan itu karena termo kenapa karena termo kenapa tak bilang karena termo ya karena suhunya tidak cepat tercapai jadi airspeed kontrol tidak cepat diberi perintah untuk menurunkan RPM oleh ICU karena ICU membaca ininya suhu kerja mesinnya tidak tercapai gitu ya gitu ini turun loh kalau masih dikat melawat tinggi ya tuh paling yuk oprox total body ya terus malapnya habis tak terus terus jaranya gak pernah diganti atau kenapa kita gak tau ya udah berapa nasta kita pindahin aja kita sekitar bongkar ini ya ya tuh suara kau TSS ya tuh udah keluar ya tuh nah jadi ya kau TSS ya udah keluar lantai sangat mas mungkin nggak kuyang ya memang asli kekecil ini tapi gak ada RPMnya ya kakak kuyator asli kekecil ini makanya nggak kuyang-kuyang nggak satu-satu rata Hai itu enggak sejahat yang nyeri yang nyeri mantap banget banget udah dipanaskan gini nanti Rani ya minta in SS yang putih aku sampai belum belum salin ya guys aku pulang dari oke next guys mesinnya udah tak turunin bisa turun segini ya bisa turun utuh airnya nggak ada Oh sama kayak kemarin ya lebih parah hal ini malah nggak ada juga kok yo dan ternyata disini ada tambang aku baru sadar pas dongkrak ini tadi tak tinggiin buat keluarin mesin yo ternyata tambangnya udah spesialis memang sengaja ditaruh situ ketika mesinnya panas ngempos nggak ada tenaga ditarik guys ternyata yo oke next lanjut ya kita lanjut munamuni seperti tadi pagi kalau videonya nggak rusak yo lanjutannya ini kayaknya sih tadi ada masalah gitu tapi nanti coba tak benerin videonya kayaknya rusak ya Nah tadi pagi kita panasin mesinnya itu rpme tinggi memang terus laporan honor ketika panas mesinnya tidak bertenaga olinya sering habis macam-macam yo memang udah komplikasi ini mesin yo dan ternyata udah pernah dibongkar nih tak cuwil tadi tuh lemnya merah disini merah lemnya terus kondisi throttle body kotor parah tuh disini ya kondisi throttle body kotor parah full pump low pressure ya full pump low pressure itu banyak banyak faktor bisa full pump nya langsung bisa filternya yoh karena banyak sekali kasus call tss tidak bertenaga itu karena filter BBM filter BBM nya itu letaknya dibelakangnya aki yoh kalau masih ada yang enggak tahu letaknya dimana disini nih nah filter BBM nya disitu yoh jadi ketika kamu menemukan low pressure tidak bertenaga kalau tss yoh ditambah biasanya sulit nyala cek dulu filter BBM nya supaya kita bisa meringankan yoh minimal filter BBM ganti dulu jangan dibersihin nggak bisa dibersihin yoh ganti dulu ganti dulu yoh kita lihat perkembangannya seperti apa nah baru cara lihat gimana Mas tanda low pressure atau enggak selang retrun dia kayak Innova ya ada fuel retrun ini selang balik ketengki kalau kamu teken selang sini kan karet teken pakai tang RPM nya jadi tenang jadi enak digas jadi sepontan lagi positif low pressure cari apa penyebab low pressure jangan ini mbok ketabut kamu nipu orang yodlon nih selangnya udah lama nggak dipasang jadi salah satu penyebab RPM tinggi yoh ini selang bocor nih ada udara masuk yoh ada udara masuk tapi bukan lewat throttle body yoh ini bocor ini bocor bisa yoh bisa jadi RPM tinggi cuman kalau ini RPM tinggi mungkin remuk juga keras jadi ketahuan apa penyebabnya ini selang blower lah kalau ini ini ternyata udah lama nggak dipasang dicopot karena low pressure mungkin yoh ditekan selang mungkin yoh ditekan Oke Oh berarti ini sangkanya ini regulator jabut selangnya udah beres dibiarin bertahun-tahun gini yoh nggak tahu kita dalemin nanti seperti apa Nah salah satu penyebab rusaknya mesinnya juga bisa jadi karena ini kenapa lubang ini bisa ngisep debu sebanyak-banyaknya yoh walaupun lubangnya kecil karena sedikit demi sedikit katanya lama-lama jadi bukit yoh siapa tahu di dalam intake manifold ini jadi ada gunung kan nggak tahu kita karena debu sedikit sedikit lama-lama menjadi bukit Oke penyebab RPM tingginya disitu terus mobilnya tidak bertengah mungkin low pressure dari sistem bahan bakarnya yoh atau injektornya buntu karena unit ini terkenal sekali injektornya itu Wow superbandel aku pernah beberapa kali nemu yoh tidak bertenaga filternya ternyata jebol nyumpel di injektor semua kotorannya injektor dibersihin normal guys yo mantap ini coba kalau unit lain bikin botor injektor nggak ada toko yoh oke kita lanjut lagi yang bikin RPM nya itu tinggi seperti tadi pagi tak jelasin mungkin karena termo yoh coba dicek mungkin karena termo yoh wong deso biasa nakal termo dibuang coba kita lihat termonya masih ada apa enggak Bismillahirrahmanirrahim kayaknya ini udah pernah oversize ya guys kita nggak tahu yoh seperti apa kondisinya bocor nih kayaknya sih bukan bukan bocor karena usia mungkin karena termonya dibuang jadi ya begini yang karbu aja termonya tak kasih lho guys itu yoh yang kemarin kok yang ini enggak oh masih guys masih tapi kondisinya mengenaskan yoh nih udah pada pecah-pecah ini bukan pecah guys kerak yoh yoh seperti ini kondisi termonya nah ini termonya mungkin bocor yoh nggak mungkin lagi pasti yoh bocor atau macet yoh karena kayak gini ini sampai airnya sering habis yoh udah dibuang diguak yoh guys yoh airnya tak gua sih guys gua kono baik nggak ada bau oke yoh seperti ini kondisinya munamuni munamuni yowes ini tak gundulin dulu yoh tak gundulin dulu sekalian nanti tak kasih lihat di dalamnya ada apa aja biar nggak kelamaan yoh langsung kita bongkar mesinnya oke next guys nah ini udah tak gundulin tapi cuacanya nggak mendukung yoh tuh ngeri guys cuacanya ngeri nah lah 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 sabar Mbah sabar sih nah ini kita udah dapet cluenya yoh unit ofersi standar memang udah pernah dibongkar yoh nggak tahu kayaknya dibongkar karena putus timing belt dan ini kita lihat eh pakingnya bermerik semua yoh kayaknya ori nih malahan kayaknya kejadiannya pernah eee di beres yoh pokoknya yang beresinya di beres nih di bengkel resmi rapi nih yoh rapi itu bersih yoh kondisinya pokoknya bersih meskipun sekarang kondisinya olinya parah makan nih nah yoh bahkan pistonnya bisa muter oke standar berarti nanti kita quarter 50 yoh terus seperti di awal apa di waktu kita udah turun mesin tadi kita bakal ngeliat kondisi di dalam throttle body dan intake manifold yang membuat unit ini lebih cepat rusak yoh karena intake manifoldnya tadi bocor kan karena selangnya nggak dipasang seperti ini kondisi dalam throttle body nya tanah pasir kasar yoh map sensor map sensornya pasir kasar ini tak tak pisahin yoh yang yang perlu dipisahin tak pisahin kita lihat injektornya bisa nggak gampang nggak nyabut deh susah guys injektor bersih yoh seolah aman seolah aman dia cuman low pressure yoh low pressure karena fuel pump atau full filter kita belum lihat kondisi intek manifold kelihatan nggak yek view ini b kalau nyawang cahatah kai tuh view nya oke di dalam intake manifoldnya tanah yoh pasir masuk dari sini tadi yoh selang saya kecil ini tuh tuh malah di ujungnya sini di arah selangnya banyak banget nih sama kayak di luar gini nih yoh nah penyebab oli nya cepet banget habis banyak dari PCV bisa yoh dari sini bisa tapi kita lihat di sini nggak basah berarti aman yoh tuh tuh bangnya aman cuman isinya pasir semua yuh yuh tuh kelihatan nggak tuh munamuni tiba seraketok rapercayan nih kayak apa tuh mas mas ngunu wengko malahan senengannya udah sih kayak kayak video wange lange lah wengko malah raketok loh tuh yoh pasir pokoknya isinya yoh tak keruk ini pakai kuku lu nih banyak nih yoh main diogrok-ogrok sama om dui biar bersih lagi kronologi nya ini dibongkar kayaknya putus timing belt ya guys kita lihat di sini klep nya ganti semua satu set 12 biji terus eh tanda di sini piston nomor 2 cacat nih ini ini cacat kepentok sama klep ini tahunnya muda pistonnya rata beda sama yang karbu itu yoh yang karbu itu yang pistonnya cowak jadi kemungkinan kalau putus timing belt aman yang itu malahan yoh tuh yang karbu yoh nah itu udah nyala udah running yowes ini tak bongkarin yoh yoh cek ring gap lirn udah pernah tak buatin kemarin waktu kita bungkar yang karbu yoh kurang lebih sama karena mesinnya juga sama yoh keluarga 4G yoh kebetulan ini 4G 15 4G 15 yang itu 4G 17 berarti itu 1,6 ya guys yang itu 1,6 yang ini 1,5 cc ya gitu transmisi sama spare part yang lainnya sama beda cc beda sistem fuel system yoh sistem bahan bakar ini EV yang itu karbu tuh engine wiringnya seperti itu bisa di luar tetap berhati-hati meskipun bisa diturunin bebarengan sama kabelnya sama engine wiring yoh tetap hati-hati supaya lebih aman yoh oke ini kita langsung maaf bongkar-in aja nggak usah tak buatin video muna-muni ini videonya barusan kemarin oui 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 semangat uh oui ngapa enûי yoyoyoyom ini fokus nyuji karter malah haskerknya nggak dicuci pistonnya udah lumayan bersih blok tinggal bilas om feri fokus dan om feri itu bisa minum biar ini akurat untuk apa-apa bilas guys wuuhh wuuhh gimana jelali nyusuh susuki aslinya enak coklat atau putih ini aku yang putih ini putihnya nyejut ah, mana wuuhh ini coklat? iya coklat lho ada coklat hmm oke ini guys, ini belum jadi dirakit hari ini aku tak beresin ini dulu tak beresin, tak bongkarin semua kapan kita mau belanja, atur setualnya nanti oke ini berantakan ya oke lah, sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya arif bayu caksono yang bertugas salam mekanik deso paling konyol bonus guys tambahan ternyata ternyata ini nih yang bikin airnya habis terus water jiket jebol di belakang gak keliatan ya karena ketutup plat disini ketutup transmisi kemungkinan air keluar cuman gak sampai netes ini bekasnya sampai kayak gini nih ya kan mesinnya miring nih jadi ini yang karatan nih keluar dari sini airnya yang dibongkar malah dari sini karena bareng sama putus timming belt sekalian ganti kelep ya jadi kalau nentuin yang bocornya sulit dicari gini seperti di videoku itu sudah beberapa kali kita buatin ditiup ben kamu tahu letaknya dimana ya kalau ditiup keluarin lewat transmisi kan pasti kamu tahu disini gitu ya kalau gak ditiup gak bakal ketahuan